musik ngeceng ini memotivasi kita es jeruk, jus mangga walaupun hati terburuk kita tetap harus bahagia yang penting ada pusat tenang, aman jeruk, jambu, stroberi, mangga, apel cacau ini enak nih usaha usaha usaha, ya usaha ngeleko ngeleki aku malah bingung ngeleki aku suwe suwe radeyang ngeleki lah gapapa tau, kupa ngeleki ngeleki aku idaman kapan ngelewon kapan ngelewon kapan ngelewon kapan ngelewon ke camatan ke camatan ngeleki aku idaman laki mba aku isah level raw janda janda kapan ngelewon pas dek dekan kan berarti aku sama ngeleki kapan ngelewon yuk karena mungkin mungkin duwe calon bapak dari anak anakku sesu betul kuku bagaimana seng kuku Udah mati lah, tukah Hanya untuk pekoe malah ya Aku malah ngomong ke seruntek Orang ngomong ke bojong lah Aku lah tekon yang sesok Bebojongan, so aku dicukul Liyoko yang aku lah ngomong Ya cukulannya adawe lah ya iman Taqwa lah ya cukup tuh deh Aku lah ya ngerantes tuh Ya bener, mas ya sesok Kita tarik dana, tarik uang Loh, tarik nafas Cukup tuh deh Masih lah dimodali apa, bohong kok Mbak lana, susok pak kani apa Lian jalan lo Pak Ardomo Bapak gue lah gableng duet kok Masa aku susu lah, aku Aku nanda di gue kan, iseh muda belia Iseh lagi ranung-ranungnya Ya iseh wulu-wulu Nih rungan, iseh Iseh halus Ojo ke susu nih Ojo ke susu, duet bojong Nek pengalamanmu duet anak Tidak, iya mbak Anakmu biet kok, kok iso deh anak Maksudnya kok Itu kan masih aku masih muda ya Ojo, suatu saat aku ketemu dengan sebuah Tidak, iya mbak di bawah jembatan Aku melihat sosok terpuruk Soal ga manusia Neng kok kaya Kukup Aku pas sakit, aku harus nendeng nih Jut tak kukup Ayu meluaku, aku ngomong Terus aku ni wangi-wangi, ngomong Loh kok aku kayak seberasa Aku ojo cinta, ojo cinta, ojo cinta ya Tapi malah aku jatuh cinta Terus akhirnya kita ketemu Terus pada suatu saat Pas pada waktu itu lampunya mati ya Destek mati Destek mati itu ga lama nih, cuma 24 jam Ya aku cuma 24 jam Tidak bisa beraktifitas ini Nah itulah kegilaan ketemu lainnya Oh tak gila di depan ya Mbak Komi lagi Orang ya, ini kita sadrungnya Ternyata jadi bojo ini Ya mergok karena cinta ya Terus anakmu? Anakmu ya? Ya bojo ini bentuknya Cuma bentuknya kaya kaya kaya? Woyah, Raiso Raiso ngelipi maksudnya Ternyata anakmu loh Anak kita loro ya? Alhamdulillah Apek-apek Woyah lagi turunannya seru Apek-apek Keras kambil Anaknya kok bisa dijengin Untuk ngeru pelenteng ya? Alhamdulillah Arfawak Dewi ini Makan nyenen kemis Ini kan laku perhatian dengan anak-anak itu Lahirnya ya normal Apek-kabes Alhamdulillah 6 kilo lahirnya 6 kilo 6 kilo 6 kilo 1 kilo Saya ketewu 6 kilo Apek-kabes Apek-apes 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 PMD Dari Dalijug PMD Dalduk Apek-apes Pengendalian penduduk indul Dalhduk Apek-apes Gimana engkau pergi? Berikutnya, Ibu Dr. Sri Budi Utami M.Kes. Sri Budi. Sini pelajarannya lu, saya ingin ngas. Ini Ibu Budi. Ini Ibu Dibu Budi. Ibu Budi dengan Mati, Mati dan Iwan. Kakak, Bu Budi Budi. Ini dari Dinas Kesehatan Kulonrobo. Berikutnya, yang tengah ini, ini adalah Ibu Fitri Astuti Anggrani atau Bu Eni. Ini beliau dari BKKBN DIY atau Kantor Perwakilan BKKBN DIY. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini Pak Arya dilungin. Ini kan ada program ini, program anting kertas. Itu Pak? Anting kertas, artinya apa Pak? Itu sebenarnya ini agak lama untuk mencapai ketinggatan yang tertinggi. Menjadi anting kertas. Itu tidak mudah. Anting kertas. Melalui meditasi. Anting itu kan biasa ibu-ibu yang pakai. Biasanya ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu. Anting. Biasanya ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu. Anting itu kalau perempuan yang memakai, itu menunjukkan perempuan yang tangguh. Yang tangguh, yang visioner. Begitu ya. Untuk masa depannya itu menata. Kemudian kalau kertas itu menunjukkan seorang anak. Jadi kertas putih masih bersih. Jadi anak-anak yang dilahirkan itu masih suci, bersih. Itu tergantung orang tua dan lingkungan. Nanti yang akan membentuknya. Ini anting kertas itu menunjukkan bahwa kepedulian. Terutama seorang ibu. Walaupun tadi disampaikan juga tidak lepas dari tahun jauh bapak. Untuk mendidih anaknya. Anting kertas. Supaya tidak terjadi. Sebenarnya stunting. Stunting ini apa pak? Ini belum selesai. Oh belum. Ini baru apa? Baru anting itu apa? Kertas itu apa ya? Tapi itu merupakan singkatan juga ya. Oh singkatan. Anting atasi stunting. Kertas melalui kampung keluarga berkualitas. Stunting itu atasi stunting. Kertas itu keluarga berkualitas. Oh stunting. Nah yang dinamakan stunting itu apa Bu Dokter? Oh iya. Iya. Itu Mas Dalijo. Tidak ya Bu Dokter. Stunting itu. Buyu terus ya Mas. Stunting ini anak yang pendek. Nah kurang sokol ini. Ini aku lahir. Kudu ini saksek pirang senting ini ya Mas Dalijo ya. Ini aku kurang. Nah tapi yang lainnya definisi ini. Pendek. Iya. Kalian ini ini pake pinter. Ini ini. ICU nya ya. ICU. 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 Ya beneran. Kalau anak pendek ibu-ibu adik-adik. Kalau anak pendek ibu-ibu adik-adik pake sah kamatir. Pendek itu belum tentu. Stunting. Kalau stunting. Mastir pendek. Kemudian upaya apa? Untuk mengatasi stunting ini ke priboh. Menurut dari program anting kertas ini tadi apa? Bu Eni. Ya. Jadi BKKBN punya program itu namanya Kampung Keluarga Berkualitas. Kampung Keluarga Berkualitas. Di mana di kampung itu diharapkan pembangunan untuk kampung itu lebih meningkat gitu ya. Di sana harapannya tadi orangtuanya itu menjadi peserta KB. Jadi akan ada perencanaan keluarga. Begitu ya. Di sana ada kelompok-kelompok bina-bina keluarga. Kemudian juga ada pendampingan. Jadi termasuk bagi keluarga itu harapannya paham terkait dengan promosi seribu hari pertama kehidupan. Nah seribu hari. Seribu HPK. Seribu HPK biasanya disingkatnya. Seribu hari sebelum hari. Jadi kan ditujukan untuk para muda calon pengantin. Betul ya. Promosi kita mengenalkan bahwa calon pengantin itu harus siap menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi tadi calon pengantin itu. Tidak boleh empat terlalu tadi. Terlalu muda. Tidak boleh. Terlalu tua juga tidak. Terlalu banyak nanti jumlah anaknya juga jangan terlalu dekat juga. Jangan jaraknya itu juga berpotensi atau nanti ke stunting tadi. Kamu takut. Karena kan ada yang itu loh kata-kata banyak anak banyak rejeki. Oh itu udah banyak ribetnya. Sekarang banyak anak banyak ribetnya. Banyak anak banyak pikiran. Iya banyak pikiran. Nah itu jadi seribu hari pertama itu dari 270 hari ada di kandungan. Kemudian sampai perawatannya atau pengasuhannya sampai 2 tahun. Nah itu kenapa disebut seribu hari pertama kehidupan. Itu yang harus disiapkan. Masak emas disana. Itu berarti tidak hanya calon pengantin putri aja ya? Iya. Laki-lakinya juga iya. Jadi harus benar-benar sehat kesehatannya gitu. Termasuk tadi itu. Jadi semua masalah harus berperan-serta yang punya kerjasama. Tujuan utama untuk anting kertas itu sudah sampai apa sekarang? Tujuan utamanya untuk mengadakan program ini Pak. Sebenarnya kan untuk penanganan stunting itu kan sudah berjalan ya. Di Kompeten Kuom Progo apapun di DIY lah. Ini kan sudah berjalan. Tetapi kita berusaha untuk percepatan begitu nih. Karena institusi pemerintah yang paling rendah yang terbaik adalah di kalurahan atau di disar. Kemudian institusi yang paling, yang kelompok begitu paling bawah itu adalah di keluarga. Sehingga di keluarga inilah nanti sasaran kita. Untuk kegiatan-kegiatan dari Kampung KB ini. Kampung KB ini kan ada empat sasaran. Sasaran pokoknya. Sasaran pokoknya apa saja? Nah yang pertama ini diberikan ketugasan begitu. Ini untuk penurunan angka kemiskinan. Kemudian yang kedua penurunan angka kematian ibu. Kemudian penurunan angka kematian bayi. Dan yang terakhir untuk penurunan angka stunting. Dari ketugasan Kampung KB ini sudah di kalurahan yang paling bawah. Nanti dimulai keluarga-keluarga. Harapan kita ini penanganan stunting untuk menurunkan angka ini akan semakin cepat. Oh begitu. Ya nanti kita akan keliling ke Kampung Kucingan dulu. Kemudian nanti yang jelas untuk apa yang dinamakan stunting itu dinilai dari apanya. Untuk orang menjadi stunting itu ukurannya seberapa. Itu nanti akan kita bahas lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.